Ijinkan saya menyampaikan bahwa dalam Pilkada 2024 ini, saya memilih pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas keputusan yang banyak menarik perhatian tentang dukungan Anies Baswedan terhadap Ramono dalam pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Dalam panggung politik, setiap keputusan memiliki konsekuensi yang jauh melampaui batas-batas kepentingan individu. Lalu, apa hikmah dibalik langkah ini? Dan bagaimana Islam memandang keputusan politik seperti ini? Sebelum lanjut, doakan waktu sejenak untuk klik tombol subscribe untuk dukung channel ini agar terus berkembang. Serta saya doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan semoga rezeki dan urusan kita selalu dimudahkan. Dan ini yang penting untuk Jakarta. Ia minim kontroversi, apalagi kontroversi hal yang remeh-temeh. Jadi saya percaya, Mas Pram dan Bang Dul, insya Allah akan membawa Jakarta maju kotanya, bahagia warganya, berkah untuk semua, dan tetap menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW mencontohkan bahwa politik bukanlah segedar perebutan kekuasaan, melainkan alat untuk menegakkan keadilan. Islam juga mengajarkan tentang pentingnya uhuah dan persatuan dalam politik. Allah SWT berfirman, Jika Anis memilih mendukung Pramono, maka langkah ini haruslah dilihat dalam konteks upaya memilih pemimpin yang mampu menjalankan amanah tersebut. Apakah Pramono memiliki rekam jejak dan kapasitas untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana? Hikmah dalam mendukung Pramono bisa jadi adalah melihat siapa yang paling mungkin menegakkan keadilan dan melindungi rakyat Jakarta. Namun, ini juga menjadi ujian bagi umat Islam untuk tetap kritis dan memastikan bahwa amanah ini tidak disalahgunakan. Keputusan mendukung seseorang dalam politik tidak pernah mudah. Allah SWT berfirman, Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Quran Surat An-Nisa Ayat 58 Anies Baswedan dan Ahok adalah dua figur yang kerap dipandang memwakili spektrum politik dan pandangan yang berbeda. Ketika mereka bersatu mendukung Pramono, ini menunjukkan pelajaran penting tentang uhwa dan kebersamaan dalam Islam. Allah SWT berfirman, Wahai manusia, Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13 Kolaborasi ini bisa jadi merupakan wujud dari semangat untuk melampaui perbedaan demi mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan rakyat di Jakarta. Keputusan mendukung seseorang dalam politik kerap kali menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Namun, Islam mengajarkan pentingnya menghindari fitnah dan menjaga persatuan. Allah SWT berfirman, Dan tak adalah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Quran Surat Al-Anfal Ayat 46 Dukungan ini bisa menjadi sarana untuk meredakan ketegangan politik dan menghindari konflik yang tidak perlu, terutama di tengah masyarakat yang beragam seperti Jakarta. Dalam konteks politik, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, Islam mengajarkan untuk tetap saling menghormati. Rasulullah SAW bersabda, Orang kuat bukanlah yang pandai berbulat, tetapi orang kuat adalah yang dapat mengendalikan dirinya saat marah. Hadis riwat Bukhari dan Muslim Jika ada pihak yang tidak setuju dengan dukungan ini, maka penting bagi kita untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang baik, tanpa mencablah umat. Dukungan Anies Baswedan dan Ahok terhadap Pramono dalam pemilihan Gubernur Jakarta mengajarkan kita bahwa dalam Islam, politik bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai masalah umat. Langkah ini juga menunjukkan pentingnya uhwah, keadilan, dan niat tulus dalam setiap keputusan politik. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu mencari kebaikan dalam setiap keputusan, sembari terus mengawasi dan menasihati pemimpin agar mereka tetap berada di jalan yang benar. Mari kita berdoa agar setiap langkah yang diambil oleh para pemimpin kita membawa masalah bagi seluruh rakyat. Dan semoga Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin. Karena itu, saya merekomendasikan kepada warga Jakarta untuk memilih Mas Pram dan Bangdul pada Pilkada 2024 ini. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahualam bishabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.